Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Super Honda yang belum punya motor semoga diberikan kemudahan untuk beli motor baru yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi nah pada video kali ini adalah PCX 160 terbaru tahun 2023 model 2024 kenapa dikatakan 2024 karena belum ada model barunya jadi untuk tahun 2024 masih seperti ini ya dan teman-teman ini untuk PCX ini banyak yang ready ya guys ya teman-teman bisa dilihat namun ini cepat habis ya jadi sedihnya sehari dua hari atau tiga hari PCX yang ada dealer itu cepat jadi keluar masuk cepat berbeda dengan yang bulan-bulan yang sebelumnya itu kan susah sampai 2 bulan 3 bulan kalau ini bulan ini November itu agak cepat dibandingkan bulan yang sebelumnya yang kemarin-kemarin ya nah ini adalah PCX ABS warna putih jadi putihnya glossy semua ya dari ujung ke ujung itu glossy semuanya ya untuk harga cashnya disini 36.120.000 rupiah ya dan yang disana itu ya itu ada yang CBS kalau yang CBS itu harganya 32.870.000 rupiah jadi beda 3 jutaan ya antara CBS dan ABS jadi seluruh Indonesia itu PCX hanya ada dua tipe CBS dan ABS harganya sama ya maksudnya harganya sama sumpah sama ABS itu kan ada 4 warna itu harganya sama semua ABS 36.120.000 rupiah harganya sama warna putih warna merah warna biru itu sama semua CBS juga sama semua warnanya kalau yang CBS maksudnya harganya ya CBS kan itu ada 4 warna nah teman-teman bisa lihat kita fokus ke yang ABS pecek yang putih ini ya untuk lampunya ini sudah LED semuanya ya dari ujung dari lampu rating dan juga terdapat lampu hazard ya ini visornya nah ciri-cirinya disini nih HSTC yang tipe ABS itu ada HST intinya berarti cara mudanya anti-slip ya jadi untuk ABS itu anti-slip dan juga dilengkapi lampu hazard kalau lampu hazard ABS dan ABS itu ada semua nah seperti ini untuk visornya gede banget ya nah teman-teman bisa lihat ini dilihat dari jarak jauh ya lampu DRL juga sudah LED lampu jarak pendek jarak jauh depan itu juga sudah full LED LED itu iri dikelistrikan ya beda dengan pohlam jadi untuk LED lampu LED itu iri kelistrikan nah kita langsung ke lihat ke bagasinya ini motor yang paling gede ya di kelasnya ya itu paling gede untuk bagasinya gede banget sampai 30 liter nah disini juga dilengkapi ya dia ada remote remote cover remote ya dan juga toolkit, jaket, helm nanti ada semua kalau mau dikirim ini kan belum dikirim ini mau dikirim dan disini juga di belakangnya ini bisa duduk box ya di desain untuk yang suka modifikasi nggak usah bongkar-bongkar tinggal lepas aja itu ada tempatnya ya biasanya untuk barang bawaan di belakangnya itu ada boxnya dan ada yang tanya ini ada karetnya juga yang di dalam jognya karena ada yang tanya ada karet ya terserah buat apa untuk karetnya dan untuk PCX ini untuk jognya itu berbeda dengan motor lain jadi ada dua step ya satu di atas, bawah dua jadi nggak langsung turun nah seperti ini turunnya jadi beda dengan ya di bawahnya ya seperti vario terus scoopy kan langsung turun kalau PC nggak ada tekanan lampu belakang sudah LED semua ya lampu belakangnya dan ini desain belakangnya jadi modelnya runcing-runcing kusak-anggara-nggara dilengkapi dengan bodi kasar tapi disini ada kotak-kotak kecil ya jadi nggak polosan ada desain minimalisnya nah seperti ini ada kotak-kotak kecil lampu mata kucingnya juga sudah LED semua untuk baca aja kita lihat ke speedometer di speedometer disini sudah digital panel meter informasinya sudah komplit ya guys ya ada jam ya ada juga varage bahan bakar engine terus ada lagi ABS ini kan tipe ABS ada indikator ABS dan juga HSTC nah ini yang ABS ya indikatornya beda dengan yang CBS dan juga dilengkapi settingan ini untuk setting ya kanan kiri set setting jam itu bisa dan disini ada tulisan PCI menyalak ini kalau dinyalakannya untuk speedometernya karena untuk PCI ini yang ABS ataupun yang CBS itu nggak ada kickstarternya jadi disini di indikator di speedometernya untuk mengetahui akinya dan di bawah pinggirnya disini ada tempat power charger tempat pengecasan HP jadi USB langsung solok ya nggak usah pakai adaptor langsung solok dan bisa naruh HP juga dalam ya untuk untuk ukuran dalamnya dan untuk pembelian motor baru semuanya ada dua karena kalau second kan biasanya ada satu itu harus dinonaktifkan dulu ke takutnya ditemukan orang dan juga ada barcode nya juga ini barcode jangan sampai hilang karena harga remote nya itu sekitar 700an kalau barcode nya hilang itu sampai 1.500.000 jadi ini penting banyak remot nya harga mahal kalau baterai nya sih murah sekitar 10.000 15.000 kalau baterai remote nya kalau remote ini kan dapat dua kalau yang sebelah kan cuma cantuk dan untuk desainnya seperti ini jadi ada logo 3G hondanya modelnya seperti yang warna putih warna apa namanya tombol-tombolnya sama sama persis yang dulu addling stop system bisa dimatikan bisa di nonaktifkan dihidupkan atau nonaktifkan nah ini dan di bawahnya ada lampu hazai stator elektrik kuncinya tentunya sudah keles ya anti maling dan maling gak bisa bobol nah untuk membuka joknya sebelahnya ini seat untuk atasnya itu membuka bahan bakar nah seperti ini untuk coba nah seperti ini untuk bahan bakar 8.1 liter jadi lebar banget gak usah pulak balik ya simple banget kompresinya 12 x 1 jadi cocoknya adalah pertama turbo ya tapi kalau ini mesinnya kan sudah ISV plus nah ini bodi kasar ini di kotak-kotak juga ya jadi bodi kasar tapi diukir seperti kotak-kotak jadi agak keren lah biar keren nah kuncinya seperti ini ya untuk keles itu belum bisa bobol maling jadi yang penting rambutnya jangan diberikan ke yang lain atau ke orang lainnya dan parkotnya disimpan di rumah baik-baik ya bos ya nah ini warna putih dan disininya ini untuk pembuka jok untuk cadangan lah itu jarang dipakai ya ada di video sebelumnya untuk penggunaan pembuka joknya nah ini untuk salah satu ketika remote mau nyalakan nah kita lihat di kaki-kaki dulu ya untuk kaki-kakinya disini ban tubeless semuanya disini untuk pengereman cakram dan ini ABS ada sensor ABS nya ya untuk suspensi teleskopik dan untuk peleknya warna coklat ya nah untuk peleknya warna coklat kalau warna nah ikuran ban nya 110 per 70 pelaknya 14 ini tulisannya ya saya perjelas dan untuk kalau yang CBS kan warnanya hitam ya ini sensor ABS nya nah ini cakram nya jadi kalau mengerem itu jadi gak langsung jepit kampas nya ya disininya nanti gerak sendiri di ram kanan nah seperti ini ya di gerak sendiri nah ini hand grip nya hand grip nya bagus ya jadi ada gerigi-geriginya seperti gak licin untuk ABS itu jadi beda CBS dan ABS 3 jutaan untuk kaliver nya 2 piston dan disini ada tulisan logo ABS ya di belakang juga untuk vendernya itu putih glossy atau halus ya kalau yang putih itu yang CBS juga glossy yang ABS juga glossy berbeda dengan yang warna lain ya nah ini putihnya putih glossy teguk-tegungannya seperti ini ya jadi gede banget ini tempat pijakan bodi kasar namun disini diukir kotak-kotak di bagian sininya ya jadi gak polosan gak halus tapi diukir kotak-kotak nah ini karpetnya juga bisa ditarik bisa copot ya untuk ganti karpet yang bagus itu ada nah full step nya model klik banyak aluminium ya disini untuk PCX nya tulisannya emblem timbul warna emas ya kalau yang CBS kan warnanya krum kalau yang ABS ini warnanya emas semua baik warna putih warna merah warna blue itu semuanya warna emas kuning ya dan untuk mesinnya 160 cc pgmfi berpendingin cairan ya pakai radiator ini dan untuk ini tempat olinya nah untuk cover muffler nya seperti ini bentuknya seperti ini nah kita lihat dari jauh seperti ini mesinnya jadi ada haggernya juga untuk melindungi mesin nah untuk kaki-kaki belakangnya ini ukurannya 130 per 70 ya pelaknya 13 inci ya 13 kalau depan kan 14 kalau belakang 13 pengaraman cakram khalifernya merek nissin 1 piston nah nissin 1 piston pelaknya warna coral bantubles ya jadi pelak belakang 13 depan 14 untuk haggernya nih haggernya dan untuk haggernya ini banyak plastik dan juga ada karet disini untuk melindungi throttle body atau mesin untuk suspensinya double shock ya untuk pacek itu nah disini untuk pacek ini untuk mesinnya itu sudah ISV plus jadi kalau menurut ahm nah ini ada logonya nih ISV plus ya jadi untuk menurut ahm pusat itu boleh pakai pertalit sebentar ini kompresinya 12 paling 1 harusnya pakai pertamak turbo karena sudah ISV plus jadi minim ketarannya ISV plus itu itu boleh pakai pertalit nah untuk CVT nya tidak ada kickstarter atau selahan manual lihatnya di speedometer ya nah ini tampilan dari sebelah kiri sama persis sama persis dengan tampilan sebelah kanan jadi tidak jauh berbeda ya bodi desainnya kanan kiri sama untuk bodinya seperti ini kita lihat dari dekat nah standar samping juga ini ketika standar ke bawah maka mesin akan otomatis mati ini seperti motor biasa lapid juga sama vario juga untuk mengurangi resiko kecelakaan nah desain-desainnya tekuk-tekuknya memang mewah motor ini ya cocok untuk orang Indonesia yang senang bodi mewah harga murah ya nah ini dilihat dari jarak jauh dan informasi terpenting yaitu ini ada adalah rangkanya double cradle ya jadi mulai per 25 Oktober ada garansi 5 tahun untuk rangkanya jadi tidak usah khawatir teman-teman untuk pembelian PCE ini ok itu aja informasinya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh